Hai Masya Allah enak banget nih guys Assalamualaikum Selamat pagi teman-teman hari ini saya mau masak nasi goreng kampung temen-temen resep nasi goreng kampung nasi goreng rumahan ini cabainya ada cabai rawit sama cabai merah saya mau giling pakai tangan aja temen-temen enggak di blender kalau orang zaman dulu tuh enggak ada istilah blender-blenderan semua digiling ini saya giling ini temen-temen cabainya seperti ini di ulek-ulep pakai tenaga-tenaga lesos kata Pak Mbak Novia hab-hab Oke sambalnya ini cabainya sudah halus segini aja gilingnya pecah-pecah aja gini enggak perlu halus-halus banget sama ini bawang putih 4 siung sama bawang merah satu dua tiga empat lima enam enam siung lanjut kita giling lagi muncet oke teman-teman bumbu nasi goreng kampungnya sudah siap saya giling seperti ini saja bumbu nasi goreng kampungnya nasi goreng desa teman-teman seperti ini aja bumbunya oke lanjut kita masak nasi gorengnya panaskan minyak saya goreng dulu telurnya ini sebenarnya kalau nasi goreng kampung zaman dulu teman-teman waktu saya kecil enggak pakai telur ya ini terdapat di padi minta pakai telur nasi gorengnya jadi saya kasih telur nasi goreng kampung-kampung pakai telur nah ini telurnya saya ora-ari teman-teman saya ora-ari telurnya seperti ini di ora-ari telurnya nah saya angkat dulu telurnya angkat dulu telurnya masukkan minyaknya lagi untuk numis bumbunya tumis bumbunya masukkan kaldu ayam masukkan penyedak rasa diaduk-aduk merata ditumis-tumis sampai tercium harum ya semua orang mungkin ya udah bisa ya bikin nasi goreng kampung nasi goreng sederhana bumbunya sudah harum masukkan nasinya ini nasi berkat semalam teman-teman saya dapat berkat dari orang eh tetangga yang lagi mendak mendak orangtuanya ini saya dapat berkat jadinya saya goreng deh diaduk-aduk bumbunya biar merata oh iya telurnya lupa teman-teman telurnya hampir lupa wongres tua kiong ini kita gampang lalu ya guys maklum saya cek rasa dulu teman-teman cek rasa bismillahirrohmanirrohim rasanya bener-bener mantep teman-teman nasi goreng kampung rasanya enggak kalah dari nasi goreng rumah makan pelajar teman-teman dulu saya pernah makan di rumah makan pelajar keponakan saya tuh minta nasi goreng rasanya ini enggak kalah pokoknya bener-bener mantep oke udah mateng saya pindahkan ke piring untuk sarapan pak D maksudnya pak suami untuk sarapan pak suami nasi goreng kampung sudah mateng teman-teman udah siap untuk sarapan taburi bawang goreng biar lebih mantap teman-teman rasanya ini nasi goreng kampung rasanya enggak kalah sama nasi goreng rumah makan pelajar teman-teman terima kasih yang udah nonton sampai selesai dan terima kasih juga yang nonton enggak selesai mohon maaf jika banyak kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye salam buat keluarga ya guys masya Allah enak banget nih guys masya Allah enak banget nih guys 1 6 9 10 11